Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sihat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Jepang. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang menyamar jadi penjual mie untuk bertahan hidup. Ceritanya bakal seru dan menguras air mata. So, nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Kisah ini berlatar di Tokyo, Jepang. Kala itu di sebuah tempat hiburan malam, beberapa pemandu lagu dan staff bar sedang menunggu pembayaran gaji di ruang ganti. Kemudian mereka menerima upah gaji dari sang manajer bar itu. Salah satu pemandu lagu bernama Lily juga mendapatkan gajinya. Lily merupakan wanita keturunan Taiwan yang bekerja di Jepang. Namun dalam proses terima gaji ini, ada satu staff bernama Kenji tidak dibayar. Alasannya karena Kenji yang berposisi sebagai sopir bar tersebut dianggap telah merusakkan mobil inventaris. Alhasil sebagai ganti rugi atas kerusakan mobil tersebut, Kenji tidak akan menerima gajinya bulan ini. Kemudian setelah proses terima gaji selesai, para pemandu lagu diantar pulang oleh Kenji menggunakan mobil inventaris. Anehnya mobil inventaris ternyata baik-baik saja, mobil itu tidak mengalami kerusakan sama sekali. Sesampainya di tujuan, Lily pun turun dari mobil paling belakangan. Dia yang iba lantas memberikan separuh gajinya pada Kenji. Awalnya Kenji menolak karena tidak enak hati pada Lily. Namun Lily memaksa agar Kenji mau menerimanya sebagai bentuk solidaritas. Lanjut esoknya, Kenji yang tadi malam menerima bantuan uang lantas paginya menyapa Lily. Dia berniat mengucapkan terima kasih atas kepedulian Lily padanya. Sebagai bentuk balas budi, Kenji pun mentraktir Lily sarapan pagi. Sampailah keduanya di sebuah kedai makan dan mereka memesan makanan. Sembari sarapan, keduanya saling bercerita pengalaman hidup. Lily bercerita kalau dia punya impian menjadi penari balet. Namun apa boleh dikata, takdir yang membawanya menjadi wanita penghibur. Obrolan keduanya membuat mereka semakin akrab dan benih cinta mulai tumbuh. Mereka lanjut kencan sampai malam menjelang. Dan karena merasa cocok satu sama lain, akhirnya keduanya resmi jadian. Segeralah setelah itu mereka pulang ke rumah Lily dan keduanya bermesraan hingga terjadi permantapan duniawi. Hari demi hari dijalani dengan romantisme. Sampai suatu hari, keduanya mampir ke sebuah toko perhiasan. Niat Kenji ingin membelikan hadiah kalau untuk ulang tahun Lily nanti. Belum juga sampai hari ulang tahun Lily tiba, justru Lily yang membawa kejutan nih. Dia mengaku hamil dan kabar ini membuat keduanya bahagia. Sayangnya kabar kehamilan Lily ini sampai ke telinga bos Yakuza pemilik bar tempat Lily bekerja. Mendengar kabar tersebut justru membuat para Yakuza ini jadi murka. Esoknya para Yakuza tersebut memukuli Kenji yang telah menghamili Lily. Mereka emosi pada Kenji sebab Lily adalah aset perusahaan yang tidak boleh hamil. Alasannya jika seorang wanita penghibur hamil, maka banyak pelanggan yang enggan menyewa jasanya lagi. Akibatnya Kenji dibikin babak pelur dan dia dipecat dari kerjaannya di bar tersebut. Sedangkan Lily sendiri diantar ke tempat aborsi. Kedua sejoli ini dipisahkan secara paksa oleh para Yakuza tersebut. Sesaat hendak menunggu antrean aborsi, Lily melihat para Yakuza lengah. Dia pun diam-diam kabur dari rumah aborsi dan pergi keluar Tokyo menjauh dari kejaran para Yakuza tadi. Beberapa bulan pun telah berlalu sejak saat itu. Kini Lily sudah melahirkan anaknya di tempat tinggal barunya di luar kota Tokyo. Namun keadaan Lily sungguh mengenaskan. Dia kehabisan uang tabungan dan tak punya kerjaan. Saat ini tabungan terakhirnya hanya cukup untuk membeli susu anaknya. Karena dia tidak punya pilihan lagi, akhirnya Lily nekat menjual diri. Awal mula kencan dengan pelanggan pertama berlangsung kikuk. Karena si pelanggan baru tahu jika Lily punya bayi di rumahnya. Namun apa boleh buat, pelanggan ini sudah terlanjur bayar. Yuk kita gas ajalah. Kemudian Lily mulai mencari pelanggan lain keesokannya. Namun apes dia harus melayani seorang Yakuza bernama Kentaro. Sebenarnya kencan mereka berjalan biasa. Namun sialnya saat hendak bermantap-mantap, Kentaro sengaja menyuntikkan narkoba ke Lily. Akhirnya Kentaro pun jadi sering berkencan dengan Lily. Bahkan dia juga selalu memberinya narkoba. Kebiasaan ini berlangsung hingga anak Lily bernama Jun berumur setahunan. Akibatnya Lily jadi kecanduan narkoba. Jika sehari saja Kentaro tak datang membawakan narkoba untuknya, Lily pun jadi gelisah. Sampai suatu hari di mana Lily mulai merasakan sakau dan Kentaro sudah jarang mengunjunginya lagi. Masalah pun semakin rumit ketika dia didesak oleh pemilik kontrakan untuk bayar sewa rumah yang sudah jatuh tempo. Akhirnya Lily yang sakau mencoba menghubungi Kentaro lewat telepon tapi nomernya sudah tidak aktif. Tak kuat lagi menahan sakau dan butuh asupan narkoba, terpaksa Lily menggunakan uang tabungannya untuk membeli narkoba. Bahkan ketika hendak membeli narkoba, Lily tega meninggalkan Jun sendirian di kontrakannya. Sambil terhuyung, Lily menemui seorang penjual narkoba yang standby di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Narkoba pun terbeli, Lily bergegas balik pulang untuk nge-fly. Tapi betapa kagetnya dia ketika sampai di depan pintu kontrakan. Terlihat Jun sudah di luar begitu juga barang-barangnya. Lily baru sadar kalau dirinya diusir oleh pemilik kontrakan ini. Beberapa tahun telah berlalu, cerita berlanjut di Taiwan. Malam itu di sebuah kuil, sekelompok gangster asik bersendagurau setelah mereka berhasil merampok sejumlah wangkes. Namun obrolan para gangster ini terhenti ketika teman mereka datang dan hanya berdiri di sudut kegelapan tanpa sepatah kata pun. Mengejutkan, dia pun roboh bersimbah darah terhujam pisau tepat di dadanya. Ternyata pria tersebut dihabisi oleh pembunuh bayaran bernama Long yang berdiri tepat di belakang korban. Tentu saja para gangster ini jadi panik. Mereka bersiap menyerang, namun dengan keterampilan tingkat tinggi, Long berhasil membantai gangster ini dengan pisaunya. Usai membantai gangster ini, Long kemudian mengambil tas perisikan uang hasil rampokan para gangster tersebut. Dia bergegas keluar kuil dan menyusuri jalanan kota malam itu. Sesampainya Long di sebuah hotel bernama Kingdom, dia pun masuk ke sana. Di dalam hotel itu sudah menunggu bosnya Long bersama dua bodyguardnya di restoran hotel. Kemudian Long menyerahkan tas yang berhasil diarebut dari gangster tadi pada bosnya itu. Setelah menerima tas tersebut, si bos kembali memberikan misi baru pada Long. Dia ditugaskan untuk membunuh seorang Yakuza bernama Sotaro di Tokyo, Jepang. Rencananya Long akan berangkat ke Jepang besok. Semua keperluan Long sudah disiapkan oleh bosnya seperti paspor dan lain-lain. Dan sebelum berangkat, malam ini mari kita rayakan dulu keberhasilan misi barusan. Dan inilah Mr. Long. Lanjut esok malamnya di Tokyo, Jepang. Long yang baru tiba di bandara langsung dijemput oleh sopir kenalan bosnya. Long diantar ke sebuah klub malam oleh si sopir. Sesampainya di jalanan depan klub tersebut, sebelum turun dari mobil, Long menyusun siasat sembarai mengamati foto Sotaro targetnya. Siasat tersusun, Long pun memasuki klub tersebut. Di dalam klub itu, dari kejauhan Long mengamati Sotaro yang sedang berpesta. Dia pun mendekat dan menghujamkan pisaunya ke perut target. Namun sial, Sotaro ternyata memakai rompi anti peluru yang tersamar. Misi Long pun gagal dan dia justru tertangkap oleh anak buah Sotaro sebelum sempat melakukan perlawanan. Dibawalah Long kehamparan padang rumput untuk dihajar. Di padang rumput itu, Long dihajar dalam keadaan terikat tangannya dengan kepala yang tertutup kain hitam. Sedangkan di sudut lain, di jalanan dekat padang rumput itu, Kenji pacar Lily mengawasi dari kejauhan. Dia mengawasi dari dalam mobilnya ketika para Yakuza ini sedang menghajar Long. Sembari memenggangi kalung kenangan milik Lily pacarnya, Kenji pun bersiap dengan pisaunya. Di saat para Yakuza ini sibuk memukuli Long, saat itulah Kenji menyerang dengan pisau. Kemudian Kenji memaksa mereka agar memberitahu di mana Lily berada sekarang. Akibat serangan Kenji barusan membuat para Yakuza ini lengah. Disitulah kesempatan Long untuk kabur ke dalam hamparan rumput ilalang. Setelah ancamannya tak dikubris, Kenji makin emosi dan kembali melancarkan serangannya. Namun serangannya gagal dan membuat Kenji terjungkal masuk ke dalam semak belukar. Sepuntan saja, Sotaro pun memerintahkan arah buahnya untuk mengejar keduanya. Sementara dia dan Kudo tangan kanannya akan mengawasi. Kebetulan Kudo membawa pistol nih. Mereka pun menembaki Long dan Kenji yang terlihat sedang berlari. Apesnya beberapa tembakan Kudo tersebut justru menewaskan temannya sendiri. Dalam rimpunya semak itulah Long dan Kenji terjebak bersama. Kebetulan Kenji membawa pisau dan Long meminjam pisau tersebut untuk memotong tali yang mengikatnya. Setelah itu Long melakukan beberapa perlawanan balik dengan pisau Kenji pada para Yakuza yang menyergap. Belum juga sempat keduanya saling berkenalan, Kenji tertembak oleh Kudo dari kejauhan. Long pun tertegun menyaksikan Kenji tewas di depan matanya. Tak lama Long yang lengah juga tertembak di perutnya saat hendak kabur menjauh. Melihat Long belum tewas, Sotaro dan Kudo pun kembali mengejar. Mereka mengerahkan armada pasukan yang lebih banyak lagi. Pelarian Long ini berakhir di jalanan kota Tokyo dan kebetulan malam itu hujan turun deras. Di jalanan tersebut Long melihat sebuah mobil pickup berhenti di pinggir jalan dengan keadaan mesin masih menyala. Dia sempat berniat mencuri mobil ini untuk kabur. Namun sayangnya pintu mobil terkunci. Terpaksa Long bersembunyi saja deh di bak belakang karena dia sadar tak punya banyak waktu sebelum Sotaro dan gengnya tiba. Benar saja tak lama anak buah Sotaro datang. Mereka berpencar untuk mencari Long yang terluka. Untunglah hujan menyamarkan jejak darah Long di jalanan. Meski mereka sempat mencurigai mobil pickup yang terparkir di jalanan itu. Namun untungnya sopir mobil ini kembali ke mobilnya dan kendaraan mulai melaju. Alhasil Long berhasil lolos dari pengejaran Sotaro dan gengnya malam itu. Semalaman menumpang mobil pickup, paginya turunlah Long di sebuah kampung kumuh antah berantah. Di kampung ini banyak imigran gelap dari Cina yang tinggal di sana. Mereka kebanyakan adalah perantau gagal yang putus asa dan lari ke narkoba. Bisa dibilang pemukiman ini adalah kampung narkoba. Long sendiri sudah tak sanggup melanjutkan perjalanan dan memilih tidur di emperan hanya beralaskan seng bekas. Belum lama terlelap Long pun terbangun. Dia kaget di sampingnya sudah ada anak kecil yang menawarinya minum. Tanpa sepatah kata pun, Buca ini pergi dan tak lama kembali lagi membawa obat serta perban untuk mengobati luka Long. Buca ini pergi lagi dan kembali membawakan baju ganti untuk Long kenakan. Setelahnya Long pun balik tidur sedangkan Buca tersebut lanjut pergi. Tak lama kegaduhan terdengar nih. Buca tadi dikejar oleh petani setempat yang membuat Long terbangun. Petani itu gagal menangkap buca tersebut dan tak lama Buca ini berlari ke arah Long sembari melemparkan sayuran yang dia curi. Sayuran ini terdiri dari umbi, talas, daun bawang, dan ketela rambat. Akhirnya Long yang kelaparan pun bangkit. Dia berkeliling mencari rongsokan panci dan centong untuk memasak. Long juga menemukan rumah layak huni yang masih teraliri air bersih. Sembari cuci muka, dia juga beruntung menemukan bumbu dapur seperti garam dan gula di sana. Kemudian Long kembali ke tempat dia meninggalkan sayuran tadi dan membawanya untuk dimasak. Buca tersebut segera menyusul dan mengikuti Long dari belakang. Di rumah kosong itu, Long segera menyiapkan bahan makanan yang dibawanya. Dia mencuci dan setelahnya memotong sayuran tersebut menggunakan pisau peninggalan Kenji yang kebetulan masih dia bawa. Lanjutnya, keduanya pun mulai memasak dengan perapian di luar rumah. Sembari menunggu masakan matang, Long pun bertanya pada buca ini menggunakan bahasa Cina karena memang Long tak bisa bahasa Jepang. Dia bertanya, Memangnya gue terlihat seperti anjing yang terluka ya, Cil? Buca ini hanya terdiam. Tak berselang masakan pun matang. Kemudian Long menyiapkan dua mangkuk untuk mereka sarapan dan sarapanlah mereka berdua. Sesat mencicipi masakan Long, buca itu mengatakan enak dengan bahasa Cina. Long pun heran. Bentar-bentar. Lo bisa bahasa Cina, Cil? Buca ini menjawab. Tentu saja, paman. Ibu bukan orang Taiwan. Tak lama, ibu dari buca ini memanggil anaknya dari kejauhan. Jun, kemarilah, nak. Spontan, buca ini segera pergi menghampiri ibunya itu. Terungkaplah, ternyata buca tersebut adalah Jun. Dia anak dari Lily dan Kenji. Sebuah kebetulan yang ditakdirkan, bukan? Terlihat, Lily menyuruh Jun untuk membelikannya narkoba. Jun yang polos mah mau-mau aja. Dia segera berangkat menyusuri jalanan kampung menuju pusat kota yang terlihat sepi. Sesampainya di kota, Jun pergi ke sebuah tempat parkir dan di sana dia menemui penjual narkoba yang standby di dalam mobilnya. Sembari memberikan sejumlah wangkes, Jun diberi narkoba yang disamarkan dalam sebuah mainan mobil-mobilan. Long yang membuntuti Jun menyaksikan transaksi narkoba itu. Dia merasa miris melihat seorang anak kecil disuruh untuk membeli narkoba. Sungguh biadab. Ujarnya dalam hati. Sesampainya Jun di rumah, dia segera memberikan narkoba tadi pada Lily ibunya yang sakau. Sembari menahan kesakitan, Lily berniat nge-fly namun hal itu terpergok oleh Long. Meski tidak mengenal Lily, namun Long bersikap tegas dengan merampas narkoba tersebut. Bahkan dia tak segan menghajar Lily yang sedang sakau. Perlakuan kasar Long ini bukan tanpa alasan. Dia melakukannya untuk mengobati Lily yang kecanduan narkoba. Kemudian Long menyeret Lily ke kamar mandi dan mengguyurnya dengan air yang banyak. Selesai dimandikan, Lily pun diikat kain dengan kuat agar dia tak melukai dirinya sendiri saat menahan sakau-nya itu. Setelahnya Long lanjut memasak makanan untuk Lily yang terlihat kurus kering. Namun Jun tidak terima dengan pelakuan kasar Long pada ibunya. Wajar sih jika Jun kesal, karena Jun belum paham jika yang dilakukannya itu demi kebaikan ibunya. Awalnya Jun menolak membawakan makanan untuk ibunya yang dipasung di rumah. Namun setelah diberi pengertian oleh Long, Jun pun luluh dan dia segera membawakan sup hangat untuk Lily ibunya. Sesampainya di rumah, Jun bermaksud menyuapi ibunya yang terus meruntah dalam pasungan. Sehingga sup yang dibawa Jun tumpah. Tentu Long yang melihat kejadian ini jadi ikut perhatian dengan keadaan Lily yang sangat kacau. Malam pun menjelang, Long menyempatkan menyusuri jalanan kota yang begitu sepi. Tak sengaja dia melihat sebuah mobil terparkir dengan keadaan mesin masih menyala. Long mendekat dan melihat sebuah ponsel di dalam mobil itu. Gerak cepat, dia mencuri ponsel tersebut dan segera menelpon bosnya di Taiwan. Long bermaksud memberikan kabar pada bosnya. Namun justru yang mengangkat panggilan telponnya itu adalah Erika, asistennya bos. Di sini Long mengabarkan kalau dirinya kehilangan uang, paspor, dan kini terdampar di wilayah antah-berantah di Jepang. Long meminta informasi pada Erika. Kira-kira kapan nih ada kapal dari Jepang menuju Taiwan? Erika pun menjawab, kemungkinan tanggal 30 Agustus besok ada kapal dari pelabuhan Yokohama menuju Taiwan. Dan infonya harga tiket kapal itu sekitar 300 ribu yen. Mendengar hal tersebut, Long malah jadi bingung sebab dia tak punya uang sepeser pun. Kemudian Erika bilang, untuk urusan itu mah masa bodoh ya. Erika hanya bisa menyarankan, kalau lo pingin balik yang rampok kek atau gimana lah. Dan akhirnya panggilan telpon itu pun ditutup oleh Erika. Tentu saja saran Erika barusan membuat Long semakin bingung. Gila aja rampok, apa yang mau dirampok di kota kecil kayak gini. Penduduknya aja miskin, kondisinya juga sepi banget. Terpaksalah Long pun pulang sembari memikirkan cara mendapatkan uang 300 ribu yen. Lanjut esok paginya, Long kembali memasak di halaman rumah singgahnya. Cuaca pagi itu kebetulan hujan grimis. Sembari berteduh menggunakan payung Long pun sarapan pagi. Ketika sarapan inilah, uap masakannya tercium tetangga sekitar bernama Heisuke. Heisuke pun menyapa dan dia meminta izin untuk mencicipi masakan Long tersebut. Sontak, terkejutlah Heisuke dengan rasa enak masakan Long ini. Lantas dia mengajak Long ke rumahnya untuk dimintai tolong memasakkan hidangan lezat. Tak lupa Heisuke mengajak Jun ikut ke rumahnya sebagai penerjemah karena Long tidak bisa bahasa Jepang. Meskiannya memasak sayuran hasil kebun yang Heisuke tanam di halaman rumahnya, tak disangka hidangan Long ini begitu sedap rasanya. Bahkan beberapa tetangga Heisuke pun mampir untuk mencicipi masakan Long ini dan mereka mengakui jika masakan tersebut enak. Alhasil Long pun diajak makan malam bersama tetangga lain pada malam harinya. Dalam momen makan malam antar tetangga itu, Long dimintai tolong lagi untuk memasakkan beberapa hidangan. Sekadar info nih, para tetangga Long ini diketahui bernama Heisuke, Singo, Tadao, Michiko, Jiang, Kumiko, Sakata, dan lain-lain. Mereka kompak mengatakan enak pada masakan Long yang disajikan. Para tetangga ini pun akhirnya berinisiatif untuk memberikan modal pada Long membuka usaha Mi Taiwan. Mereka akan bahu-membahu membantunya. Bahkan tetangga bernama Singo yang pandai mekanik juga menawarkan akan menyalurkan aliran listrik ke rumah singgah Long besok. Sebab Singo merasa sehobi dengan Long yang kebetulan memakai kaos girl band Jepang bernama Parfume. Singo mengira jika Long merupakan fans berat dari band Parfume juga. Saking baiknya para tetangga ini pada Long, bahkan saat acara makan malam bersama selesai, sebelum Long pulang mereka menghadiahi beberapa perabotan rumah pada Long beserta sebuah gerobak. Akhirnya dibantu Jun, Long membawa gerobak itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kemudian Long membuatkan bubur untuk Jun bawa pulang supaya lili ibunya yang masih dipasung agar ikut makan juga. Sedangkan Long sendiri kembali merenung di rumahnya setelah itu. Long berpikir, tadi saat makan malam dia akan mendapat uang bantuan dari tetangga. Meski tak banyak, tapi Long merasa ada harapan bakal terkumpul sampai 300 ribu yen sebelum tanggal 30 Agustus nanti. Long jadi memikirkan ini baru, bagaimana caranya mencari uang di kota kecil ini ya, sembari memandangi pisau peninggalan Almarhum Kenji yang masih dia simpan. Lanjut esok paginya, Long dan Jun kompak melamun di teras rumah. Mereka memandangi setumpuk perabotan pemberian tetangga yang diikat di sebuah gerobak. Di sana Jun menerjemahkan obrolan para tetangga tadi malam. Jika Long disuruh jualan Mi Taiwan dengan bermudal perabotan ini. Tak berselang, para tetangga kembali datang mampir membawa perkakas untuk merapikan rumah singgah Long. Mereka kerja bakti membantu Long tanpa pamrih. Ada yang bersih sampah, masang listrik, dan ada yang membawakan pakaian ganti serta bahan makanan untuk Long berdagang besok. Segeralah memanfaatkan bahan makanan tadi, Long memasak daging sapi dan membuat Mi. Hebatnya dalam sekejap, para tetangga sudah beres membersihkan rumah Long dan juga membuatkan gerobak baru untuk Long berjualan Mi Taiwan. Merasa cukup kerja bakti hari itu, para tetangga pun pamit pulang. Kemudian mereka menyarankan pada Long untuk berjualan di alaman kuil saja besok. Saran dari tetangga tersebut membuat Long plonga-plongo karena dia tidak paham apa yang mereka katakan dalam bahasa Jepang. Menjelang malamnya, Long kembali membuatkan bubur untuk Jun bawa pulang supaya Lily ibunya makan. Terpantau saat ini, kondisi Lily sudah lebih baik setelah seharian dipasung. Dia berhasil melalui masa kritis. Lipun makan bubur yang Jun bawa, sembari melihat anaknya itu bermain mobil-mobilan bekas wadah narkoba kemarin. Sedangkan Long sendiri kembali merenung malam itu nih. Dia melihat kalender yang sudah menunjukkan tanggal 26 Agustus. Berarti tinggal 4 hari lagi dia harus bisa mengumpulkan uang sebanyak 300 ribu yen untuk beli tiket kapal ke Taiwan tanggal 30 Agustus nanti. Esoknya, mulailah Long berdagang di kuil seperti yang disarankan para tetangga. Dibantu Jun dalam berdagang Mi Taiwan, jualan Long di hari pertama langsung laris manis. Pembeli merasa puas karena Mi Taiwan buatan Long sangatlah enak. Para tetangga Long juga ikut hadir dalam hari pertama Long berjualan. Mereka ikut senang karena banyak pembeli mengaku puas dengan Mi buatan Long itu. Bahkan untuk menyemangati Long, Singo mengajak kawan-kawannya sesama fans Parfume Band. Tingkah kocak Singo Chess ini membuat Long yang pendiam jadi malu bukan main. Menjelang sorenya, jualan Long pun habis. Dia pun berkemas pulang dibantu Jun mendorong Gru Bak Mi. Long jadi merasa kasihan pada Jun yang setia membantunya seharian ini. Akhirnya sebagai hadiah, Long membelikan ais krim dan mereka makan bersama di tepi sungai sembari menikmati suasana sore. Malamnya, Jun pun pulang ke rumah membawakan bubur buat Lily ibunya. Jun yang capek segera tidur, sedangkan Lily menyatap bubur yang Jun bawa. Sembari makan bubur, Lily melihat Jun yang tertidur. Dia merasa bangga punya anak yang rela menemani ibunya di saat terpuruk seperti sekarang ini. Di sini Lily jadi mengingat masa lalunya. Dia teringat nasib Kenji ayahnya Jun. Mengapa takdir memisahkan mereka dan sampai detik ini mereka tak dipertemukan lagi. Melalui pada Long, dia sudah pulang ke rumah. Sepulang kerja, dia menghitung uang hasil kerjanya hari itu. Meski tak banyak, tapi patut untuk disyukuri. Kemudian Long menyempatkan memilah baju bekas pemberian tetangganya. Kebetulan ada topi, sepertinya bagus nih untuk menutupi wajah waktu berdagang. Kemudian Long ganti baju dan dia lanjut membuat mie untuk persiapan jualan besok. Sembari membuat mie inilah, Long sempat melihat kalender yang sudah menunjukkan tanggal 27 Agustus. Bisa deh terkumpul 300 ribu yen sebelum tanggal 30. Lanjut esok paginya, Long kembali berjualan di kuil dan jualannya makin laris manis. Para kelompok ibu-ibu memuji Long sebagai tukang mie yang tampan. Sedangkan kelompok bapak-bapak terkagum dengan kerja keras Jun membantu Long berjualan. Akhirnya, Singo kembali punya ide bagus agar jualan Long semakin dikenal. Dia berniat membuat dokumentasi untuk diunggah di media sosial. Namun ya begitu deh, Long yang pemalu terus berkelit saat hendak di foto. Sore menjelang seperti biasa, selesai jualan Long dan Jun berkemas. Mereka juga menyempatkan makan aiskrim di pinggir sungai di sela perjalanan pulang. Malamnya sepulang kerja mengetahui jualannya makin laris manis. Long tambah semangat membuat mie untuk jualan besok hari. Tak lupa dia juga menandai kalender bahwa hari ini tanggal 28 Agustus. Ayo-ayo bisa yuk, 300 ribu yen sebelum tanggal 30. Akhirnya persiapan buat jualan besok pun sudah beres. Long bisa tidur pulas kali ini. Dalam tidurnya itu justru dia mimpi buruk. Long bermimpi jika Sotaro Yakuza yang mengejarnya menemukan Long sebagai penjual mie. Dalam mimpi ini tetangganya dibunuh, begitu juga dirinya. Dan jelas mimpi tersebut membuat Long terbangun. Lanjut esoknya, pagi itu Lily merasa sehat dan sudah benar-benar bebas dari efek kecanduan narkoba. Dia terlihat fresh dan bangun lebih awal sembari memandangi wajah Jun, anaknya yang masih tertidur. Kemudian lanjut agak siangnya, Long dan Jun kembali jualan mie di kuil. Hari itu Long jadi waspada gara-gara mimpi buruknya semalam. Dan menjelang malamnya di kuil, kebetulan di sana ada pagelaran seni drama tradisional yang diperlombakan. Salah satu kelompok pesertanya adalah tetangga Long sendiri. Meski para tetangga Long ini mentas dengan apik, namun juri memutuskan kalau mereka hanya meraih juara tiga. Hadiah untuk juara tiga yaitu tiket wisata ke Wonderland Edo untuk tiga orang. Para tetangga pun berinisiatif memberikan ketiga tiket tersebut pada Long dan Jun. Tak lupa, Singwo juga meminjamkan kameranya pada Jun untuk dokumentasi liburan mereka itu. Sepulang dari nonton pintas drama barusan, Long kembali melihat kalender dan menyilang tanggal 29 Agustus. Hanya menyisakan satu hari lagi nih. Dan jika menghitung uang miliknya yang terkumpul, Long jadi pesimis. Sepertinya belum cukup untuk membeli tiket kapal ke Taiwan tanggal 30 besok. Apa boleh buat deh? Long harus berdamai dengan nasibnya yang saat ini terdampar di Jepang. Target tanggal 30 airnya dia lupakan. Dan esoknya Long memutuskan untuk mengajak Jun serta Lily berlibur ke Wonderland Edo. Menaiki bus, mereka pun sampai di tujuan wisata. Di sana ketiganya menikmati wahana yang tersedia dari arsitektur sejarah, membuat gelas keramik, mandi air hangat, makan malam di resto, main pingpong, hingga menginap di hotel. Kebersamaan ketiganya ini membuat Long dan Lily semakin akrab seperti sebuah keluarga yang harmonis. Lanjut esok paginya, ketiganya pulang berlibur sembari membawakan oleh-oleh untuk para tetangga. Semua tetangga pun ikut merasakan kegembiraan dan supaya menambah suasana hangat ini, Long berinisiatif memasak hidangan lezat untuk mereka. Usai bercengkrama dengan tetangganya, malam itu Long menyempatkan mengantar Jun dan Lily pulang. Sesampainya di rumah Lily, Long pun pamit namun dia merasa ada yang berbeda. Long merasakan kalau Lily menyukainya sehingga membuatnya jadi kikuk. Seperginya Long barusan, Jun segera tidur nih, sedangkan Lily masih terjaga. Dia memandangi tiga gelas buatan mereka oleh-oleh dari Wonderland Edo kemarin. Di sini Lily jadi kepikiran untuk mulai membantu Long dan Jun jualan. Benar saja, esok sorenya di saat Long dan Jun sedang berkemas, Lily datang ke kuil untuk membantu keduanya beberes dan mendorong grupak Mi pulang. Dalam perjalanan pulang itu, melintaslah ketiganya di pinggir lapangan baseball. Di sana banyak anak-anak sedang berlatih di sebuah sekolah baseball. Di sini Jun yang tak punya teman sebaya, ingin ikut ke dalam sekolah itu tapi apalah daya, dia tak punya biaya. Jun hanya bisa melihat mereka berlatih dari kejauhan. Perasa kasihan pada Jun, Long pun berinisiatif menghampiri pak pelatih. Dia mendaftarkan Jun ke dalam sekolah baseball agar punya teman. Jun pun langsung diterima dan betapa senangnya Lily melihat anaknya bahagia. Bahkan setiap hari sepulang perjualan Mi, Taiwan kini Long punya aktivitas baru, yaitu melatih Jun agar mahir dalam bermain baseball. Hingga suatu ketika, tibalah saatnya sekolah baseball tempat Jun menimba ilmu mengikuti kompetisi. Hebatnya, Jun masuk sekuat utama dalam timnya itu. Kabar Jun mengikuti kompetisi baseball ini membuat para tetangganya menyempatkan menonton pertandingan tersebut. Tentu saja, ramainya penonton membuat Jun jadi gugup. Dia pun kehilangan dua kesempatan memukul bola. Hal ini membuat Long yang menonton dari kejauhan segera memberikan instruksi pada Jun untuk tetap fokus dan memperbaiki kuda-kudanya sebelum memukul. Akhirnya, Jun berhasil memukul bola dan menghasilkan poin penting bagi timnya. Alhasil timnya, Jun menang hari itu dan mereka bertiga pulang sembari merayakan kemenangan ini dengan bergurau lempar tangkap bola baseball. Lanjut esok paginya, seperti biasa, Long berjualan Mi, Taiwan. Kali ini dia mendorong kerubat ditemani Jun dan Lily menuju kuil. Lily merasa Long sudah seperti suaminya, jadi dia berani iseng dengan duduk di gerobak saat berada di tanjakan. Begitu juga Jun yang ikut-ikutan karena menganggap Long adalah ayahnya. Candaan ini sampai di sebuah perhentian lampu merah. Sembari menunggu jalanan lengang untuk menyeberang, tak disangka Lily yang sedang mengamati jalanan melihat Kentaro, Yakuza yang dulu membuatnya kecanduan narkoba. Begitu juga Kentaro ikut melihat Lily dari seberang jalan. Merasa nyawanya terancam, saat tiba waktunya mereka menyeberang jalan, sepuntan Lily pamit balik rumah dengan alasan ada barang yang tertinggal. Bergegaslah Lily berlari menuju rumah dan hal tersebut membuat Long jadi khawatir dengan sikap aneh Lily. Namun Long berusaha positif thinking aja, mungkin benar ada barang Lily yang ketinggalan. Meski masih menaruh curiga, Long tetap melanjutkan perjalanannya menuju kuil untuk berjualan. Sampainya Lily di rumah, bukannya aman justru dia terdesak. Kentaro datang dan mulai berulah dengan membahas anak Lily yang sudah besarlah, nawarin narkobalah, hingga tega menghancurkan tiga gelas oleh-oleh dari Wonderland Edo milik Lily yang sangat berharga. Sembari menghancurkan gelas itu, Kentaro bercerita nih bahwa Long pacar Lily yang baru adalah buronan bosnya. Kebetulan sekali gue menemukannya sebagai penjual mie di sini. Hehehe. Tak sampai di situ saja teror Kentaro, dia juga tak membiarkan Lily lepas dari jeratan narkoba. Kentaro menghajar Lily dan kembali menyuntikkan narkoba padanya. Tak sebatas itu, dia juga memperkosa Lily dengan beringas. Singkat ngecerot, Kentaro pun pergi. Usai diperkosa, tadi Lily jadi sedih. Dia merasa hidup ini tak pernah adil. Di saat dia hampir menemukan kebahagiaan, mengapa selalu saja ada masalah yang menerpanya. Sembari memunguti pecan gelas kenangan miliknya yang hancur, kali ini Lily benar-benar mengalami depresi berat. Beralih di kuil, terlihat Long dan Jun sudah membuka lapak dan siap untuk jualan. Mulailah pelanggan berdatangan untuk memesan mie Taiwan. Dan tak berselang Singo datang. Dia mengajak Long, Lily, dan Jun untuk makan bersama nanti malam selesai jualan. Seperginya Singo, tak lama setelahnya datang pembeli baru. Dia adalah Kentaro yang memesan mie Taiwan satu porsi dengan gaya tengilnya. Dibuatkanlah satu porsi mie Taiwan untuk Kentaro. Hidangan tersaji dan Kentaro menyantapnya dengan lahap. Kemudian dia membayar dan segera pergi sembari menelpon bosnya yang tidak lain adalah Sotaro. Di sini Long mulai merasakan firasat buruk. Sore itu jualannya sudah habis, segera Long dan Jun berkemas pulang. Setibanya di rumahnya Lily, Jun segera memanggil ibunya yang dari tadi kok tidak menyusul ke kuil. Namun saat memasuki rumah, betapa kagetnya Long dan Jun melihat Lily tewas bunuh diri tergantung di rumahnya. Sigap Long mengalihkan padangan Jun agar dia tak bersedih. Kemudian terdengarlah suara gaduh di luar rumah. Setelah dicek, ternyata gerobak Long dihancurkan oleh Kentaro dan anak buahnya. Bahkan para tetangga Long juga ikut dihajar karena ikut campur urusan mereka. Tak lama ikut menyusul, rombongan Sotaro datang membawa pedang katana. Terpaksalah, kali ini Long kembali ke mode monsternya. Bermudal pisau peninggalan Genji yang masih dia simpan. Long membantai para Yakuza ini dengan mudah. Pada akhirnya, misi Long membunuh Sotaro pun selesai. Namun para tetangga yang mengetahui identitas Long sebenarnya adalah pembunuh bayaran jadi kaget. Malamnya, para tetangga berkumpul untuk mengurus jenazah Lily. Mereka pun sepakat mengusir Long dari kampung itu agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Kemudian beberapa hari telah berlalu. Long yang sudah punya cukup uang berhasil pulang ke Taiwan. Di Taiwan, dia kembali menemui bosnya di sebuah restoran untuk melapor kalau misinya sudah selesai. Kemudian si bos memberinya misi baru untuk membunuh target lain sembari menunjukkan foto si target. Tentu saja, Long menerima misi ini dan ketika dia hendak pergi dari resto, tak disangka di seberang jalan terlihat para tetangganya dari Jepang datang jauh-jauh ke Taiwan untuk mencarinya. Mereka nekat ke Taiwan hanya demi mengantar Jun yang kini hidup sebatang kara untuk bertemu Long. Segeralah Long keluar resto dan menyapa para tetangganya itu. Reuni ini membuat Long terharu dan dia pun memeluk Jun di tengah jalan raya. Melihat kebaikan para tetangganya yang bisa dikatakan melebih saudara membuat Long jadi lulu hatinya, geng. Dia pun bersedia mengangkat Jun sebagai anaknya dan keduanya hidup bersama di sebuah apartemen di Taiwan. Kini Jun disekolahkan oleh Long di SD Taiwan agar suatu saat nanti Jun punya masa depan yang lebih baik. Seperti biasanya anak kecil lah, Jun bangun kesiangan pagi itu dan terlambat ke sekolah. Sebelum berangkat sekolah, Jun pamit ke Long sembari mengucapkan selamat pagi pada foto keluarganya saat berlibur di Wonderland Edo. Cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah serulainya. Terima kasih telah menonton!